Pendekar Pedang Sakti Jilid 31 Li Xiao Hiong yang menyaksikan dari samping, dia pun mengetahui bahwa tuakonya telah menggunakan jurus dari Partai Taihek, yaitu dengan kelembekan melawan kekerasan, dalam hatinya dia tengah bergirang untuk saudaranya, sehingga tanpa terasa lagi dia lalu berteriak memuji saudaranya. Leng Hong lalu menolahkan kepalanya memandang pada Li Xiao Hiong sambil tersenyum, yang juga segera dibalas oleh senyuman si pemuda Shili. Orang asing yang berpakaian sebagai anak sekolahan tadi sambil tertawa lalu berkata, tak disangka bahwa di daerah Tiong Goan terdapat seorang seperti kau. Dan bahasa Hong yang diucapkannya itu sungguh sangat lancar sekali. Pada waktu pandangan matanya itu terjatuh pada mukanya Gong Ling Hong, tidak terasa lagi dia merasa sangat tercengang, hingga diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, tidak disangka di Tiong Goan terdapat seorang pemuda yang demikian tampannya. Karena sesungguhnya juga di daerahnya sendiri tidak ada orang yang setampan pemuda kita itu. Kemudian ia menggapaikan tangannya pada kawannya yang agak kasar itu sambil berkata dengan suara yang keras. Titik 2 Kami dua saudara sangat mengagumi kepandayan orang. Orang di daerah Tiong Goan, hari ini kalian para pendekar sudah pada berkumpul di sini, sungguh merupakan kesempatan yang sangat baik untuk kami membuka matuk kami lebar-lebar, Berbareng dengan itu kami menginginkan dua kali pertempuran, asalkan saja kami mengalami kekalahan satu kali saja, kami pun akan segera kembali ke negeriku sendiri, Tapi jika misalnya kami memenangkan kedua-dua pertandingan tersebut, hahaha, omongan yang akan kami maksudkan itu sudah kami jelaskan pada cek yang tojin. Para pendekar yang mendengar perkataan kedua orang asing itu tak ada seorang pun yang tidak merasa gram, hanya disayangkan bahwa kedua orang asing ini sesungguhnya memiliki kepandayan yang tinggi sekali, Bila tidak, mana berani mereka membuka mulut besar? Lalu cek yang tojin menoleh pada rekannya Kowem Siangjin yang duduk di sampingnya bersama Chia Tiangheng sambil berkata, Hari ini adalah kita lima ahli waris sedang mempertaruhkan nama baik kita sekalian, bila kita kalah, ai, tak usah dikatakan lagi sudah. Cek yang tojin memikirkan perjalanan hidupnya yang tak terlampau gemilang, karena dia pernah membuat sesuatu yang tidak diperkenankan oleh peraturan kalangan Kang Ou, Dan dia pun berpikir dengan sangsi, apakah nama baiknya Partai Butong akan terputus sampai hari ini saja? Kowem dengan suara perlahan lalu menyebutkan perkataan mengenai kaum Budis, lalu dia pun berkata, Mungkin sekali hari ini kita harus mengorbankan tulang-tulang kita yang sudah tua ini untuk melangsungkan pertempuran yang menentukan. Sedangkan ahli waris Partai Tiam Chong, yaitu Liu Engkiam Chia Tiangheng tampak bersungguh-sungguh, Seakan-akan ada sesuatu yang sedang dipikirkannya, sehingga dia tidak turut campur mulut. Cek yang tojin lalu berkata pula, Liu Engkiam mengapa belum datang juga? Bila tidak, pasti sekali dengan pedangnya itu kita akan dapat menundukkan kedua orang bangsa asing ini. Lalu pemuda yang berpakaian sebagai anak sekolahan itu berteriak dengan suara yang keras sekali, Pertempuran pertama adalah Suheng Kukatar yang akan maju. Pendekar Tiong Goan manakah yang akan melayaninya? Dia yang memang mempunyai tenaga dalam yang hebat sekali, setiap kali mengucapkan kata-kata, Genteng-genteng di atas kepala mereka sekalian dirasakan bergetar, Hingga para pendekar yang menyaksikan demikian, dalam hati mereka sependapat, Bahwa suteenya orang kasar ini jauh lebih tinggi kepandainya. Cek yang to'o tiang yang akhirnya mendapatkan bahwa Ligiok benar saja tidak muncul, Hatinya menjadi sangat gugup sekali, hingga dia pun tidak enak untuk menyuruh Kowem keluar melayani lawannya, Maka dalam kegugupannya dia pun sudah hendak bersiap-siap untuk keluar sendiri saja. Tapi Kowem yang melihatnya, buru-buru menarik pakaiannya, Dengan suara yang perlahan dia berkata, Diarlah Eloolap saja yang menempurnya, kau bersama Chia Hyantit boleh mengatur barisan dengan sempurna. Dia yang pernah bersama-sama ayahnya mendapat nama, Maka dia bahasakan Chia Tiang Heng dengan sebutan Chia Hyantit saja. Cek yang to'o tiang lalu memesannya pula, Pertempuran ini bukanlah kecil akibatnya, Siang Jin tidak boleh menaruh belas kasehan terhadapnya. Kowem tidak menjawab perkataan rekannya, Hanya dengan tindakan yang tenang sekali dia lalu berjalan masuk. Kerunangan tengah itu sambil berkata, Pinceng Kowem Siang Jin ingin meminta pengajaran darimu. Sekalipun suaranya sangat perlahan tapi nyaring sekali kedengarannya, Dan hal itu terang menunjukkan tenaga dalamnya yang cukup sempurna. Orang tinggi besar itu ketika melihat Kowem Siang Jin maju menantangnya, Buru-buru dia balikan badannya bertanya pada suteenya dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Adik seperguruannya itu pun lalu memandang pada Kowem sebentaran sambil goyangkan kepalanya Dan menjawabnya dengan kata-kata yang sukar dimengerti oleh orang banyak. Orang asing itu menunjukkan perasaan kecewanya. Orang banyak hanya dapat mengerti dua perkataan saja, Yaitu gobyet, Maka orang hanya dapat mengira, Bahwa orang kasar ini tentunya menanyakan pada adik seperguruannya, Bagaimana baiknya akan ia meladani pada ritua itu. Para hadirin menginsyafi bahwa pertempuran sekali ini erat sekali sangkut pautnya dengan masa depan perkembangan rimba persilatan, Oleh karena itu, mereka semuanya memasang metu dengan tajam sekali, Dan setiap hadirin mendoakan agar pertempuran ini dapat dimenangkan oleh Kowem, Sekalipun benar di antara mereka ada yang pernah bentrok dengan salah satu ahli waris tersebut. Tapi kini dalam saat-saat menghadapi musuh dari luar, Mereka dapat menyampingkan pertentangan lama untuk menggalang persatuan yang kokoh dan kuat di antara bangsa mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka mengharapkan dengan sangat agar. Kowem lah yang dapat memenangkan pertempuran ini dengan segera. Setelah Kowem berdiri di hadapan lawannya, Lalu dia memberi hormat dengan merangkapkan kedua tangannya, Kemudian sepasang matanya ditujukan pada lawannya untuk memperhatikan pergerakan selanjutnya dari seng lawan ini. Katar tanpa banyak cincong lagi lalu memukul pada Kowem siang jin, Hingga angin kepalannya sudah mendahului sampai sebelum kepalannya itu mampir pada tubuhnya Kowem. Kowem sekali lihat dia pun mengetahui bahwa lawannya In adalah ahli gua kee, ahli luar, Tapi tenaga yang sebesar ini jarang sekali dapat dijumpainya dalam kalangan Kang Ou. Di antara kelima ahli waris itu, Kowem adalah yang paling sempurna ilmu tenaga dalamnya, Maka dalam perjalanan hidupnya ini, entah sudah berapa ratus kali dia pernah melangsungkan pertempuran besar dan kecil, Tapi tenaga besar seperti yang dimiliki oleh Katar ini barulah untuk pertama kalinya dan menjumpainya, Tapi meski demikian, badannya tidak bergerak untuk mengelakkan pukulan itu, Selain tangannya saja diulurkan untuk menotok sambungan tangan dari lawannya, Di mana letaknya jalan darah Kim Tae Hyat. Sekalipun tampaknya Katar sangat kasar, tapi pergerakannya adalah gesit sekali, Dengan cepat dia menangkis serangannya Kowem. Dan sambil menggereng keras, ia menangkis dan Kowem rasakan sepasang lengannya tergetar, Buru-buru dia mundur setengah langkah, untuk mengurangi daya serangan lawannya ini, Sedang di dalam hatinya, dia merasa terkejut sekali. Jangankan Kowem, sampaikan Li Xiao Hong dan Gou Leng Hong yang menyaksikan dari samping, Turut juga merasa terkejut, hingga diam-diam Li Xiao Hong berkata, Orang barbar ini teranglah adalah ahli luar, Tapi mengapakah dalam kehebatan serangannya ini, Mengandung juga tipu yang aneh sekali? Begitu dia dapat menyatukan serangannya itu, Tenaganya pasti akan menjadi sangat luar biasa sekali, Maka tidaklah mengherankan bila ada orang yang mengatakan, Bahwa orang asing pun mempunyai kepandayan yang berbeda jauh sekali dengan orang-orang di daerah Tiong Goan, Dan hal ini ternyata ada juga kebenarannya. Gou Leng Hong dengan suara yang perlahan lalu berkata pada Li Xiao Hong, Kepandayan orang asing ini sungguh aneh sekali, Aku khawatirkan bahwa Kowem tidak akan dapat melayaninya sampai seratus jurus. Sedangkan di seberang sana, Yaitu si pemuda kasar itu, Tidak henti-hentinya melancarkan serangannya yang sangat tehat disertai angin yang menderu-deru, Setiap kali dia melancarkan serangannya, Selalu dia berteriak dengan suaranya yang keras dan menulikan anak pelinga orang banyak. Sedangkan Kowem sendiri dalam hatinya berpikir, Untuk melayani orang ini, Aku harus mengandalkan tenaga dalamku saja, Karena dengan tenaga dalamku ini aku dapat mengambil inisiatif terlebih dahulu. Begitulah setelah mengambil ketetapan yang pasti, Dia pun lalu berteriak panjang, Kemudian sepasang tangannya lalu dibentangkan dalam jurus Cheng Song Kun Hoat untuk menyerang lawannya. Dia yang memang menang pengalaman, Setelah menukar kera bersilatnya ini, Kemudian kedua orang ini, Dapat bertempur dengan berimbang dan sulit diterkah siapa yang akan menang dan siapa pula yang akan kalah. Dalam pada itu diam-diam Li Xiao Hong berkata di dalam hatinya, Hanya pengalaman ini serta pandangan yang tajam untuk mengubah kera-kera bersilat yang sukar di petik, Bila kita belum sampai ke taraf seperti yang dimilikinya. Sebaliknya Qatar tidak pernah menyangka bahwa di Tionggoan terdapat orang-orang kuat juga, Semakin bertempur dia merasa semakin senang saja, dan hal itu terlihat pada senyuman di mukanya. Di samping itu, serangan-serangnya yang dilancarkannya pun menjadi semakin hebat juga, Sedangkan teriakan-teriakannya semakin gencar. Sedangkan Kowem sendiri tetap dengan tenangnya melayani lawannya, Dan dengan pengalamannya yang bertahun-tahun itu dia berusaha untuk lebih mengungguli lawannya, Tapi sampai saat itu dia belum juga menunjukkan tanda-tanda akan memperoleh kemenangan yang pasti, Oleh karena itu, hatinya pun menjadi agak gugup juga. Sementara Cek Yang Tojin di lain pihak berkata di dalam hatinya dengan perasaan heran, Bangsa Barbar ini hebat sekali permainan pukulan, Untung sekali aku belum turun ke gelanggang tadi, Jika tidak, sungguh sukar diduga, Karena di antara kita berlimat, Hanya Kowem sendiri yang masih ada kemungkinan dapat bertahan, Tampaknya memang Cek Yang Tojin bersama Ligok lebih hunggul dalam permainan pedangnya, Jika dibandingkan dengan bertempur dengan hanya menggunakan tangan kosong. Sedangkan pemuda yang berdandan sebagai anak sekolahan itu, Dengan matanya yang tajam, Terus dia mengincar pada pendekar-pendekar di sekelilingnya, Tapi, Terhadap pertempuran itu sendiri dia tidak hiraukan sama sekali, Karena mungkin siang-siang dia sudah yakin yang kemenangan pasti akan jatuh di pihaknya. Dan ketika pertempuran itu tepat sampai di jurus ke seratus, Qatar berseru keras dengan teriakannya yang aneh, Yang mungkin juga dalam bahasa Han sama artinya dengan kata-kata kena. Karena sesungguhnyalah pukulannya sekali ini agak di luar dugaan orang, Dan di depan pandangan orang banyak, Benar saja Kowem tidak dapat lagi menguasai keadaan. Tapi dengan pengalamannya yang berpuluh-puluh tahun lamanya itu, Dan dengan menggunakan tipu Sin Heng Chong Po, Suatu gerakan kaki yang sebat dari jurus partai Go Die, Akhirnya dia pun masih dapat menghindarkan dirinya dari serangan lawannya itu. Qatar berhenti sebentar, Kemudian sambil mengeluarkan suara ih lalu dia pun melancarkan serangannya lagi. Kowem berlangual memundur, Karena siasat itu dapat dipergunakan untuk menghindarkan dirinya dari serangan aneh lawannya. Kemudian lagi-lagi Qatar mengeluarkan suara ih dan dengan cepat dia pun melancarkan serangan-serangannya kembali. Dengan berturut-turut tiga kali dia melancarkan serangannya, Seakan-akan Kowem mengetahui bahwa dirinya pasti akan mengalami kekalahan yang memalukan di tangannya bangsa asing ini, Maka tidak terasa lagi dalam gugupnya dia menjadi marah, Tapi sesungguhnya serangannya Qatar keliwat aneh, Jangankan untuk menyerang lawannya, Sampaikan untuk mengelah diri saja sudah merupakan suatu soal yang sulit sekali. Kira-kira pada jurus ke-110, Lagi-lagi Qatar mengeluarkan suara ih lagi. Sambil melancarkan pukulannya, Kini kakinya pun tidak tinggal diam, Hanya dengan lekas disapukan pada lawannya dengan tiga kali tendangan berantai, Hingga Kowem dengan mati-matian membela dirinya. Sekalipun dia masih dapat mengelitkan dirinya, Tapi tidak urung bajunya sobek sebagian besar kena pukulan lawannya itu. Para pendekar berseru dengan kaget, Tapi segera kesunyian kembali menguasai keadaan, Seluruh hati para hadirin merasa berat sekali menyaksikan pertempuran itu. Kowem tampak mukanya menjadi biru dan dengan suara putus asa dia berkata, Dalam pertempuran sekali ini, Rupanya aku harus mengakui kalah. Qatar tidak paham bahasa Han, Tapi waktu mendengar para hadirin pada berteriak, Dia mengira bahwa Kowem merasa tidak puas, Maka saking marahnya dia berteriak-teriak, Sambil mengumpulkan seluruh kekuatannya pada tangannya Dan sudah bersiap-siap untuk memukul kembali pada huwasyo tua itu. Dalam suasana kekalahan yang pahit sekali dirasakan bagi Kowem ini, Semangatnya belum lagi terpusatkan, Tapi setelah dia merasa lawannya menyerang kembali, Dia pun sudah tidak dapat berkelit lagi, Di depan pandangan orang banyak dengan jurus yang hebat dilancarkan oleh Qatar ini Sudah hampir sampai pada tubuhnya Kowem. Para hadirin merasa geram sekali, Entah mereka memaki atau mengucapkan perkataan apa. Justru dalam keadaan yang sangat genting ini, Sekonyong-konyong terdengar suara dak yang sangat nyaring sekali, Dan ternyata pintu ruangan tengah kena. Ditendang orang, dari mana tampak melayang tubuh seseorang yang lantas menyerang pada Qatar. Dengan satu kali beradunya pukulan kedua orang ini, Ternyata Qatar kena dibikin mundur sejauh dua langkah, Sedangkan orang itu dengan menggunakan tenaga beradunya kedua kepalan itu, Lalu melompat sejauh beberapa puluh tombak dan berdiri di dekat tembok. Waktu orang banyak memandang padanya, Ternyata orang itu adalah seorang pemuda, Yang di antara para hadirin masih banyak yang asing terhadapnya, Tapi di antaranya ada juga orang-orang yang mengenalinya dan lalu mereka pada berteriak, Bulim Chie Siu. Orang yang mendatangi ini benarlah seorang yang baru saja tenar namanya di kalangan Kang O, Yaitu Bulim Chie Siu San Ie Tiong. Orang banyak lalu pada berteriak kegirangan, Sekalipun pertempuran pertama kekalahan ada di pihak mereka, Tapi sekarang di bawah pembelaan San Ie Tiong, Mereka merasa yakin bahwa kekalahan itu pasti akan tertebus. Sedangkan orang-orang yang tidak kenal pada San Ie Tiong lalu pada berbisik-bisik mempercakapkan pemuda itu, Karena mereka pun agaknya merasa di luar dugaan mereka bahwa pemuda itu mempunyai tenaga yang begitu kuat sekali, Dan ternyata pemuda yang masih sangat muda belia ini sudah berhasil memiliki kepandayan setinggi itu, Tapi umurnya masih sangat muda sekali. Gou Leng Hang belum pernah berjumpa dengan San Ie Tiong, Maka dengan perlahan dia berbisik pada Lee Siang Hiong, Bulim Chie Siu ini ternyata mempunyai tenaga yang luar biasa sekali. Sehabis berkata begitu, Entah dengan menggunakan tipu apa, Tau-tau badannya sudah melayang sejauh tujuh tombak lebih dan tepat berada di tengah-tengah ruangan itu, Waktu kakinya menginjak lantai ternyata tidak menerbitkan suara apa-apa, Sehingga tampaknya seperti jatuhnya daun kering saja, Tapi setelah dia mengangkat kakinya satu langkah, Lantai yang diinjaknya tadi meninggalkan bekas tapak kaki sedalam dua setengah dim. Orang banyak yang menyaksikannya, Tidak terasa lagi jadi pada mengeluarkan teriakan terkejut, Hingga tidak ada seorang pun yang berani maju untuk melawannya. Cek yang Tau-tiang dan Cia-tiang-heng yang melihatnya, Mereka pun jadi menggeleng-gelengkan kepala saja. Jangankan mereka, Sampaikan Li Siaw-hiyong sendiri pun belum pasti dapat melakukannya. Umurnya Kin Lungo ini kurang lebih baru 30 tahun, Entah dari mana dia memiliki tenaga dalam sehebat demikian, Maka sekarang tidak heranlah, Bila dia berlaku begitu congkak, Kin Lungo dengan berturut-turut berteriak tiga kali, Tapi pendekar-pendekar Tiong Goan belum lagi ada yang menampilkan diri untuk bertempur dengannya, Maka tidak terasa lagi dia telah menjadi semakin congkak saja, Seakan-akan tidak ada orang lagi yang akan dapat menundukannya. Li Siaw-hiyong yang melihatnya, Semakin lama semakin tidak puas, Baru saja dia ingin maju ke muka, Ternyata sudah ada orang yang mendahulunya sambil berteriak, Aku San Ie-hiyong mohon pengajaran darimu. San Ie-hiyong tadi setelah berhasil membuat mundur pada Katar, Kini dia sudah maju, Tapi siapa sangka Kin Lungo dengan tertawa dingin lalu berkata, Kau bukanlah tandinganku yang setimpal. Lalu dilanjutkannya, Kau bersama Katar barulah merupakan lawan yang setimpal. San Ie-hiyong sendiri merasa heran dan geram, Dia pun mengetahui, Bahwa dirinya bukanlah lawannya yang setimpal, Sekarang tanggung jawabnya berat sekali, Maka setelah berpikir sampai di situ, Tiba-tiba dia merasa ragu-ragu. Darah Li Siaw-hiyong menjadi berdidih, Baru saja dia hendak lompat ke gelanggang pertempuran, Sekonyong-konyong terdengarlah satu suara yang lemah lembut berkata, Bagus, bocah, akhirnya aku berhasil menjumpaimu, Lekas turut aku pergi. Sekalipun suara itu sangat perlahan diucapkannya, Tapi tiap-tiap kata yang diucapkannya sangat jelas sekali terdengarnya, Karena suaranya itu sudah berhasil menindih suara orang banyak, Maka saking herannya, Orang banyak lalu menolahkan kepalanya memandang pada orang itu, Yang ternyata ada seorang tua yang rambutnya sudah putih berdiri di belakangnya Li Siaw-hiyong. Muka orang tua ini tampak sangat merah, Suatu tanda bahwa kesehatannya sangat baik, Mukanya menunjukkan senyuman yang manis, Orang banyak merasa asing sekali terhadap orang tua ini, Yang ternyata baru datang di ruangan itu tanpa diketahui oleh orang banyak. Adalah sebaliknya bagi Li Siaw-hiyong, Yang sudah merasa sangat kegirangan, Karena orang tua itu bukan lain daripada pemimpin dari tiga dewa di luar dunia, Yaitu Penghoan Xiangjin adanya. Penghoan Xiangjin lalu berkata pula dengan separuh memaksa, Bocah, lekas turut aku pergi. Li Siaw-hiyong merasa aneh sekali, Hingga dalam hatinya dia berkata, Kau mau menyuruh aku pergi kemana? Penghoan Xiangjin yang melihat wajahnya Li Siaw-hiyong, Sekonyong-konyong berkata, Jurus tayansip seaku itu baru-baru ini aku sudah berhasil menciptakan satu jurus yang baru lagi, Kehebatannya luar biasa sekali, Lekas kau ikut aku untuk mempelajarinya. Li Siaw-hiyong yang gemar sekali belajar, Setelah bertempur dengan sembilan jago dari Kuan Tiong, Banyak sekali tipu-tipu aneh dia sudah berhasil memainkannya dengan sempurna. Maka setelah mendengar perkataan orang tua itu, Di dalam hatinya menjadi gembira sekali. Orang lain yang mendengarnya pun merasa aneh sekali, Karena mereka melihat mulutnya orang tua itu bergerak-gerak tanpa mengeluarkan suara apa-apa. Karena dengan ini ternyata, bahwa Penghoan Xiangjin telah menggunakan ilmu yang paling hebat untuk mengeluarkan suara dengan kepandayan ilmu dalamnya, Yaitu setiap kata-kata orang banyak yang berkumpul di situ tidak mengetahuinya. Tapi Li Siaw-hiyong dengan lantas memikirkan tentang pertempuran ini yang belum lagi selesai, Hingga dia pun segera berkata pada Penghoan Xiangjin, Boan Pue mau menunggu sampai pertempuran di sini selesai dahulu, baru. Dengan gugup Penghoan Xiangjin lantas berkata, Urusan di sini ada apakah perlunya? Kau harus segera mengikuti aku, Bila tidak, Maka aku si tua bangka pasti akan kalah dengan Hui Taisu. Agaknya dia mengin syafi, Bahwa dia ketelepasan omong, Maka buru-buru dia hentikan percakapannya, Tapi Li Siaw-hiyong merasa sangat tercengang memandang wajah orang tua itu. Orang banyak melihat mulutnya Penghoan Xiangjin bergerak-gerak, Tapi tidak mengeluarkan suara, Hingga tidak terasa lagi mereka menjadi sangat heran dan tidak mengerti. Penghoan Xiangjin tampak sangat gugup sekali, Hingga dia pun lupa untuk menggunakan ilmu mengirim suara dengan tenaga dalamnya pula Dan dengan suara keras dia berteriak, Urusan di sini ada apa sih perlunya? Sekarang barulah orang banyak mengerti apa yang diperkatakan orang tua itu, Tapi Kin Lungo yang merasa tidak sabaran terhadap pengacauan yang dilancarkan oleh Penghoan Xiangjin, Buru-buru ia berkata dengan dinginnya, Tua bangka yang tidak tahu diri, Mengapa kau lancang mulut mengatakan yang tidak-tidak? Penghoan Xiangjin entah sudah berapa tahun tidak ada orang yang berani berkata begitu terhadapnya, Maka tidak terasa lagi saking herannya dia segera berkata, Coba kau katakan sekali lagi. Orang banyak yang melihat muka si Huo-siyo yang lucu itu, Tidak terasa lagi jadi pada tertawa bergelak-gelak, Hingga Kin Lungo dengan marah lalu berkata, Aku mengatakan kau si tua bangka tidak perlu mengucapkan yang tidak-tidak dan kau lekas enyah dari hadapanku. Penghoan Xiangjin lalu menyahut, Aku si tua bangka seolah-olah melihat kau seperti juga mempunyai urusan penting sesuatu agaknya. Cobalah kau terangkan kepadaku. Pada saat itu juga ada orang yang berteriak dengan perasaan heran, Kalian lihat, kalian tengok. Para hadirin lalu melihat, dan mereka serentak berteriak, Ternyata bekas telapak kaki Kin Lungo di atas jubin sudah tidak tampak lagi bekas-bekasnya. Penghoan Xiangjin tersenyum saja, sedangkan satu patah kata pun dia tidak ucapkan. Orang banyak sekalipun tidak mengetahui kepandayan apakah itu, Tapi mereka tahu, jika dibandingkan dengan ilmunya Kin Lungo tadi, Entah lebih sukar berapa kali lipat. Kin Lungo merasa terkejut sekali di dalam hatinya, Sehingga dia berpikir, sekali ini habis dah, Tidak disangka di daerah Tiong Goan terdapat seorang yang tinggi sekali ilmu kepandayanya, Karena dengan ini, teranglah sudah, bahwa dia mencapai tingkat yang tertinggi sekali. Tapi dia adalah orang yang sangat licik sekali, Begitu hatinya tergerak, diam-diam dia berkata, Melihat umurnya, teranglah sudah lanjut sekali, Baiklah aku coba memujinya. Dalam pada itu segera dia ubah perkataannya, Tadi aku telah mengucapkan perkataan yang kasar sekali, Muboncian Pwee Sudi memaafkan hendaknya, Aku bersama Suhengku datang ke sini adalah menerima tugas Suhengku yang sangat mengagumi kepandayanya orang-orang di Tiong Goan, Suhengku dengan pendekar-pendekar di sini telah menetapkan janji, Yaitu, Orang banyak yang mendengar romongan itu merasa tercengang sekali, Hingga dalam hati mereka berpikir, Kedua orang asing ini sudah sukar diganggu, Ternyata mereka masih mempunyai guru juga. Penghoan Siangjin dengan tetap tertawa lalu menjawab, Ternyata kalian sedang bertempur, Hal itu baik sekali, Lekaslah kau lakukan untuk aku menyaksikannya. Kinlungo Girang tidak kepalang dan lalu berkata, Bila demikian silahkan Elo Ocian Pwee memberi petunjuk-petunjuknya, Tapi dalam hati dia berkata, Dengan begitu si tua bangka terang tidak enak hati untuk turut campur tangan, Asalkan saja aku menangkan pertempuran sekali ini, Maka urusanku pun sudah bereslah. Dalam pada itu, Lalu dia menantang kembali pada orang banyak, Tapi sampaikan Cep Yang Toti yang sendiri tidak berani menyambuti tantangannya. Sedangkan Bulim Cie Siung kelihatan menundukkan kepalanya, Tampaknya dia tengah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Li Xiao Hiong merasa berat untuk meninggalkan tempat itu, Tapi ketika baru saja dia hendak berangkat, Gou Leng Hang sudah bertanya dengan suara yang perlahan, Hiong Teh E, Apakah kau ingin bertempur dengannya? Li Xiao Hiong dengan pasti lalu menganggukan kepalanya, Dengan suara yang perlahan Gou Leng Hang berkata pula, Hiong Teh E, biarlah aku saja yang mencoba-coba. Penghoan Xiang Jin lalu menggunakan mengirim suara dengan tenaga dalam dan berkata pada Li Xiao Hiong, Bocah, yakinkah kau akan memenangkan pertandingan ini? Kepandaian bocah asing itu tinggi sekali. Dengan suara perlahan Li Xiao Hiong berkata, Boan Pue E mengakui tidak menjadi lawannya yang setimpal. Dengan marah Penghoan Xiang Jin berkata, Coba kau katakan sekali lagi. Li Xiao Hiong menjawab, Boan Pue E merasa mungkin sekali bukan lawannya yang setimpal. Penghoan Xiang Jin lalu bertanya, Aku si tua bangka bukankah pernah mengajarkan kau ilmu silat? Li Xiao Hiong menjawab, Boan Pue E sungguh merasa berhutang budi sekali dan seumurku Boan Pue E tidak dapat melupakannya. Penghoan Xiang Jin berkata pula, Hal ini memang benar, Kau terhitung sebagai setengah murid daripada ku, Coba kau pikirkan, Masakah muridnya Penghoan Xiang Jin tidak dapat melawan musuhnya? Li Xiao Hiong tidak dapat menjawab pertanyaan orang tua tersebut. Penghoan Xiang Jin sekonyong-konyong terpikir akan maksud sebenarnya tentang kedatangannya itu, Maka dia ngau tertawa dia lalu berkata lagi, Bocah, aku lihat semangatmu tambah bergolak-golak saja, Tenaga dalam pun jika dibandingkan dengan di pulau Xiao Chiap tuh sudah mengalami banyak kemajuannya. Coba kau kukul aku dengan seluruh kekuatanmu, Aku ingin mengetahui kekuatanmu itu ada berapa ribu kati. Ingat, kau harus menggunakan seluruh kekuatanmu. Li Xiao Hiong tidak mengetahui apa maksudnya, Tapi satu hal dia rasa pasti sekali percobaan orang tua ini herat hubungannya dengan Qin Lungo, Maka di saat itu juga dia salurkan seluruh kekuatannya pada kedua tangannya, Yang kemudian lalu dipukulkan kepada orang tua itu. Dengan mengeluarkan suara dak yang amat keras sekali, Ternyata pundaknya Penghoan Xiang Jin tergoyang, Hingga hampir saja dia tidak berhasil mempertahankan dirinya, Maka tidak terasa lagi dia lalu berteriak dengan penuh kegirangan, Bocah, boleh. Li Xiao Hiong mengira yang dirinya dapat bertanding dengan Qin Lungo dengan sama kuatnya, Maka tidak terasa lagi dia merasa sangat aneh. Tapi yang paling merasa heran adalah para hadirin, Mereka tidak dapat mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Penghoan Xiang Jin, Mereka hanya melihat wajah Li Xiao Hiong yang merasa tercengang agaknya, Dan waktu mereka lihat kedua orang ini melancarkan percobaan tadi, Mereka lebih-lebih tidak mengerti. Si berangasan katar tampak tidak sabaran sekali dan lalu bertanya dalam bahasanya sendiri, Yang maksudnya, Sute, setan tua bangka ini sedang berbuat apakah? Penghoan Xiang Jin yang mengerti perkataan orang ini, Sudah tentu menjadi marah sekali dan lalu berkata dalam bahasa katar yang maksudnya, Kau berani memaki aku si orang tua, aku akan hajar padamu. Qin Lungo buru-buru berkata dalam bahasa Han, L-O-Cian Pue, jangan marah, guruku pernah memesan kepadanya, Agar supaya jangan membuat kesalahan terhadap para L-O-Cian Pue dari daerah Tionggoan. Dia adalah orang yang kurang pendidikan, Cian Pue jangan menghiraukannya. Perkataan itu mengandung arti, Bahwa Penghoan Xiang Jin sebagai orang yang lebih tua, Tidak boleh menggencet terhadap yang lebih muda. Penghoan Xiang Jin lalu menjawab, Dia menghina aku sebagai orang dari Tionggoan dan tidak mengerti bahasanya, Maksudimu adalah aku sebagai orang tua hendak menghina orang yang lebih muda, Baik, baik, bukankah tadi kau mengadakan tantangan? Aku segera akan memanggil muridku untuk melayanimu. Kemudian dia pun menggapaikan tangannya pada Li Xiao Hiong sambil berkata, Bocah, mari, aku akan memberi petunjuk kepadamu. Li Xiao Hiong tidak terasa lagi menjadi sangat girang sekali, Dia pun lalu menghampirinya. Penghoan Xiang Jin lalu menggunakan ilmu mengirim suara dengan tenaga dalamnya, Memberitahukan kepada pemuda kita tentang pelajaran baru yang dikatakannya tadi. Li Xiao Hiong yang mendengarnya, hatinya menjadi berdebar-debar, Karena sesungguhnya lah, bahwa pelajaran yang diberikan sekali ini adalah pelajaran baru yang sangat hebat sekali, Malahan jika dibandingkan dengan sepuluh jurus yang dulu itu, Kekuatannya jauh melebihi beberapa kali lipat. Siapa tahu baru saja dia pelajari setengahnya, Sekonyong-konyong penghoan Xiang Jin berkata, Ada orang yang mencuri dengar pelajaran kita ini. Aku orang tua memberitahukan kepadanya, Aku ingin lihat apakah dia mempunyai kesabaran sepertimu. Benar saja mukanya Qin Lungo menjadi merah, Karena sesungguhnya lah dia telah menggunakan tenaga dalamnya yang paling tinggi untuk melenyapkan suara di sekelilingnya Dan dapat mendengar pelajaran yang diberikan orang tua itu pada Li Xiao Hiong, Tapi siapa tahu, dengan satu kali tunjuk saja rahasianya sudah dipecahkan oleh penghoan Xiang Jin. Kemudian penghoan Xiang Jin dengan secara terang-terangan memberikan pelajaran yang separuhnya lagi pada Li Xiao Hiong, Sekalipun tiap-tiap orang dapat mendengarnya dengan terang, Tapi mereka tidak mengerti apa faedahnya, Hingga Li Xiao Hiong yang mendengarnya menjadi girang sekali, Maka dengan sangat hati-hati dia ingat seluruh pelajaran yang baru diperolehnya itu. Setelah pelajaran itu selesai diberikan, Penghoan Xiang Jin lalu berkata, Bocah, baik-baiklah kau bertempur, ya. Sekalipun Qin Lungo mengetahui ilmu penghoan Xiang Jin sangat tinggi sekali, Tapi dia tidak percaya bila dia tidak berhasil mengalahkan Li Xiao Hiong, Oleh karena itu, dengan tandas dia berkata, Kita bertempur dengan menggunakan senjata tajam atau dengan tinju saja. Li Xiao Hiong yang bertabiat sangat sabar itu, Tatkala melihat tingkah laku Qin Lungo yang temberang itu, Dia tidak melayaninya, kemudian dia cabut pedangnya, Kemudian dengan mengeluarkan suara yang nyaring sekali, Dia lalu menusuk lawannya. Qin Lungo tidak pernah mendengar bahwa orang di daerah Tionggoan Ada yang tidak tahu aturan sama sekali, Tidak terasa lagi dia menjadi marah sekali, Maka dengan cepat dia pun menarik keluar Won So, tali lemas. Orang banyak yang melihat Li Xiao Hiong keluar melayani lawannya, Mereka lalu pada memperbincangkan soal itu, Entah dari mana mereka pun segera mengetahui, Bahwa pemuda kita ini adalah orang yang belum lama pernah mengalahkan Koweloit Kowai, Yaitu Bwee Hyang Sin Kiam Li Xiao Hiong adanya, Hingga mereka lalu menyambut dengan tampik sorak yang riu rendah. Mula-mula cek yang Tojin dan kawan-kawan belum melihat pada Li Xiao Hiong, Kini waktu mereka melihat tegas siapa adanya pemuda kita, Muka mereka segera berubah, Mereka khawatir kalau Li Xiao Hiong dikalahkan oleh lawannya, Hingga dalam hati mereka bantu mendoakan, Agar supaya pemuda kita dapat memenangkan pertempuran ini, Mereka pun mengetahui, Bahwa pemuda, Kita adalah orang yang telah menyamar menjadi Cip Biaw Sin Kun. Tali Kin Lungo yang panjang itu entah terbikin dari bahan apa, Karena tali itu dapat berubah lemas dan keras, Sehingga lihainya bukan buatan. Begitu bergebrak Li Xiao Hiong sudah menggunakan jurus pelajaran Tai Yan Sip Sok, Yaitu jurus Shian Intem Eng, Awan muncul dengan membuat bayangan, Tampak sinar pedangnya mengelilingi seluruh jalan darah berbahaya di tubuh lawannya. Kin Lungo dengan segera menggunakan tali lemasnya sebagai pentungan panjang, Dengan gerak miring dia menghajar tiga jalan darah di lengan Li Xiao Hiong, Karena dia sudah memiliki tenaga dalam yang sempurna sekali, Maka waktu tali itu digunakan, Segera menerbitkan suara yang nyaring sekali. Li Xiao Hiong merasa terkejut juga, Hingga dalam hati dia berkata, Aku sejak menjumpai peristiwa yang aneh di Pulau Xiao Chiap Tu, Tenaga dalamku sudah bertambah maju dengan pesatnya, Ujung pedangku sudah dapat menerbitkan setiap suara yang kuhendaki, Tapi untuk dapat berbuat seperti lawanku ini, Sungguh tidak mudah. Karena hatinya agak jerih, Maka buru-buru di atahan serangannya, Kin Lungo yang begitu licik dan luas pengalamannya, Lalu talinya dibikin sebagai satu gulungan dan lantas dipakai menyerang lawannya. Bila di antara dua cabang atas berkelahi, Maka selisih sedikit saja sudah dapat dirasakan, Begitupun keadaan Li Xiao Hiong segera berada dalam serangan lawannya. Keanehan serangannya Kin Lungo ini di dunia tidak ada keduanya, Karena talinya itu setiap saat dapat berubah-ubah. Menjadi pecut, sebentar kemudian beralih sebagai pentungan, Kemudian pada jurus berikutnya berubah lagi fungsinya sebagai tombak, Dia dapat mainkan talinya itu keras maupun lembek menurut sesuka hatinya, Hingga kepandaian semacam itu baru dapat dimainkan oleh seorang yang mempunyai tenaga dalam yang mencapai di puncaknya. Gou Leng Hang yang melihat saudaranya berada dalam kurungan lawannya, Dia sudah bersiap-siap dengan kepalanya, Sedangkan tanpa terasa lagi keringat dingin telah mengucur keluar dari tubuhnya. Seluruh para hadirin menyaksikan pertempuran itu dengan perasaan yang sangat tegang sekali, Karena mereka maklum, Bahwa pertempuran sekali ini erat hubungannya dengan masa depan atau jatuh bangunnya ilmu persilatan di Tiong Goan. Kin Lung Go mengeluarkan ratusan jurus yang aneh-aneh disertai tenaganya yang sangat kuat sekali, Hingga jikali Xiao Hiong bukannya pada beberapa bulan ini kepandaiannya mengalami kemajuan yang pesat, Xiang Xiang dia sudah kalah agaknya. Dalam keadaan di bawah angin bagi pemuda kita, Pada saat itu Xiao Hiong telah menyambut dengan tepat jurus ke-15 dari lawannya, Dan ketika baru saja jurus itu lampau, Sekonyong-konyong penghoan Xiang Jin berteriak, A.I., si barbar ini sungguh bodoh sekali, Tadi bila dia ubah serangannya, Xiang Xiang dia sudah menang. Orang banyak yang mendengarnya merasa terkejut sekali, Karena mereka tidak sangka mengapa orang tua itu balik membantu pada orang asing. Ada antara para hadirin yang sok pintar lalu berkata, Tadili Tai Hiap telah memukul pada Huo Shio itu. Sekarang si tua bantu si orang asing, Agar orang asing itu mendapat kemenangan. Hanya Li Xiao Hiong seorang yang mendengarnya, Barulah dia insyaf di dalam hati dan berkata, Penghoan Xiang Jin seperti juga memberi petunjuk untuk si orang asing, Tapi sebenarnya itu ditujukan kepadaku, Yaitu aku tidak boleh terus-terusan menjaga diri saja, Tetapi aku harus segera mengubah daya seranganku. A.I., benar, aku sekarang baru tahu apa yang dimaksudkannya itu Begitu pikirannya itu melintas di kepalanya, Dia pun segera mengubah serangannya, Tampak pedangnya dari kiri beralih ke kanan, Ujung pedangnya bergetar, Dengan cepat mengeluarkan angin yang tidak putus-putusnya, Dia sudah menggunakan jurus pelajaran Taiyan Sipse Yang disebut jurus Gwatek Senge, Sinar bulan dan bintang memancar bersama, Baru saja serangannya ini sampai di tengah jalan, Mendadak sudah diubahnya lagi menjadi cakeng Bue Bian, Pohon Bue yang terkejut menusuk muka. Jurus ini adalah yang tempoh hari diinsyafkan oleh Bue San Bin, Yang setelah diolah lagi oleh pemuda kita, Barulah dia ciptakan serangannya dengan jurus ini, Maka tidak heran, Begitu serangan itu dilancarkan, Tenaganya bertambah berapa kali lipat lebih kuat, Hingga Kin Lungo dengan mengeluarkan suara ih saking herannya, Buru-buru dia mundur dua langkah berturut-turut, Dan dengan menggunakan tiga kali tangkisan, Barulah dia berhasil memunahkan serangan pemuda kita itu. Dengan berhasilnya serangannya sekali ini, Li Xiao Hiong pun sudah berhasil menguasai keadaannya lagi, Lalu dia pun mundur satu langkah untuk memusatkan seluruh kekuatannya yang baru. Kin Lungo lalu menyabetkan talinya pada muka pemuda kita, Tapi Li Xiao Hiong segera mengelitkan badan bagian, Atasnya ke kiri dan badannya bagian bawah kemudian dikelitkan ke kanan, Hingga dengan menerbitkan suara bet yang nyaring sekali dia sudah berhasil mengelitkan serangan lawannya ini, Sehingga serangan tersebut jatuh di tempat yang kosong. Seluruh hadirin pada berteriak memberi pujian pada pemuda kita, Karena sesungguhnya daya kelitan pemuda kita itu terlalu hebat, Karena jurus itu pun adalah dari bagian M.H yang pueng. Kemudian Kin Lungo sendiri setelah melihat serangannya jatuh di tempat kosong, Segera dia majukan badannya ke muka, Dengan menggentak talinya itu menjadi tegak dan lurus, Lagi-lagi dia menyerang tenggorokan pemuda kita dengan menotok pada jalan darah yang berbahaya. Jurusnya ini sungguh aneh sekali. Sedangkan dia merasa kesenangan, Diam-diam dia berkata pada dirinya sendiri, Sekalipun tadi dia berhasil mengelitkan seranganku itu, Tapi sekali ini tidak dapat lagi dia meloloskan dirinya pula, Sekarang dia tidak berani lagi memandang ringan pada pemuda kita. Tali itu menerbitkan suara yang aneh, Dengan pesatnya menjurus ketenggorokannya Li Xiao Hyong, Siapa tahu akhirnya dengan mengeluarkan suara seret yang nyaring sekali, Lagi-lagi serangan itu jatuh di tempat yang kosong. Seluruh para hadirin tidak mengetahui dengan jalan bagaimana Li Xiao Hyong telah mengelitkan dirinya, Karena mereka tampak sangat kabur matu mereka, Sedang Li Xiao Hyong dengan cepat sudah beralih tempatnya, Sampaikan penghoan Xiang Jin sendiri tidak terasa lagi mengeluarkan suara ih saking herannya, Karena yang dipakai mengelitkan tadi adalah pelajaran Kit Mo Sin Pou dari Hui Tai Su. Hua Oshio tua itu tidak mengetahui bahwa Li Xiao Hyong telah mewariskan jurus yang luar biasa itu. Li Xiao Hyong dengan memperoleh kesempatan yang sangat baik ini, Buru-buru dia menambah kekuatannya pada tangannya, Kemudian lantas menyabetkan pedangnya pada tali lemas lawannya dengan jurus Leng Bwe Hudian, Bunga Bwe Menyapu Muka. Pada umumnya bila di antara dua jago yang paling tinggi kepandainya saling bertempur, Jarang sekali mereka mau menyerang lawannya dengan seluruh kemampuan terakhirnya, Karena bila mereka sampai berbuat demikian dan lawannya dapat memecahkan serangannya itu, Maka dirinya sendiri bila tidak kejadian kalah pasti akan menderita luka-luka. Begitupun kepandain yang dikeluarkan masing-masing hanya kira-kira enam bagian saja, Sedangkan empat bagian lagi mereka simpan sampai saat-saat terakhir saja, Bila lawannya sudah tidak berdaya lagi. Tapi Kin Lungo karena terlampau percaya pada dirinya sendiri, Maka dia telah lancarkan serangan-serangannya yang sehebat-hebatnya. Kemudian ia berusaha sedapatnya untuk menahan tubuhnya yang sudah terlampau maju itu, Karena pedangnya Li Xiao Hiong dengan cepat sekali telah menjurus ke arahnya, Maka tidak terasa lagi dia merasa terkejut sekali, Buru-buru dia gentak tali lemasnya menjadi keras seperti besi, Untuk menotok pergelangan tangan lawannya, Dengan demikian, dari menyerang dia berbalik jadi menjaga diri. Li Xiao Hiong mana mau siasiakan kesempatan sebaik ini, Begitu pergelangan tangannya diputarkan, Dia sudah berhasil membebaskan totokan lawannya, Dan berbareng dengan itu, Pedangnya lalu sedikit dibengkokkan yang langsung menotok jalan darah Chiang Bun Hiat pada badan lawannya. Hal ini sungguh hebat sekali, Karena Sampaikan Li Xiao Hiong sendiri hampir tak menyangka, Bahwa pergerakannya itu begitu hebat dan jitu, Hingga hatinya menjadi girau sekali, Karena mengetahui bahwa tenaga dalamnya sudah maju sedemikian pesatnya, Sehingga kepercayaan terhadap dirinya telah pulih kembali. Kin Lungo yang melihat serangan pemuda kita ini, Dia tidak menghiraukan terhadap ancaman pedang lawannya, Hanya buru-buru dia gentak tali lemasnya untuk melilit pergelangan tangannya pemuda kita. Li Xiao Hiong bermimpit pun tidak bakal diserang dengan kera demikian, Maka dengan terpaksa lagi-lagi dia gunakan pergerakan kaki Kit Mo Sin Pou yang sempurna itu. Badannya dengan pesat mundur dua langkah. Dengan mengeluarkan suara pak yang cukup nyaring, Tali itu sudah tiba untuk menggulung lengannya. Syukur juga Li Xiao Hiong berlaku cukup gesit, Sehingga dia tidak sampai kena serangan lawannya, Tapi tidak urung lengan bajunya tersobek sebagian besar Karena tergulung oleh tali lemas lawannya itu. Kin Lungo dengan menggereng tanda gusar, Segera mengubah pula serangannya, Yang kali ini jauh lebih aneh daripada serangan-serangan sebelumnya, Karena tali lemasnya sudah mengandung sifat-sifat pembunuhan. Begitupun Li Xiao Hiong sendiri kini tidak merasa jeri lagi. Kemudian dia menggunakan jurus-jurus dari Tayan Sipse dicampur dengan Kiyo Chiai Kiamsek, Sedangkan pergerakan kakinya memakai jurus-jurus Kit Mo Sin Pou yang sangat lihai, Hingga dengan digabungkannya ketiga ilmu yang langka dan hebat ini, Telah membuat Kin Lungo yang sudah memiliki ilmu tenaga dalam sangat hebat Tidak berdaya untuk dapat berada di atas angin. Pada 50 jurus pertama Li Xiao Hiong masih merasa tidak begitu leluasa, Tapi setelah melampaui 50 jurus pertama tadi, Serangan maupun penjagaan dirinya semakin lancar dan hebat Serta jitu dilaksanakannya, cepatnya pun bukan buatan, Setiap serangan pedangnya disertai tenaga dalam yang hebat sekali, Sehingga angin menderu-deru keluar dari pedangnya, Sedangkan pergerakan badannya pun luar biasa lincahnya. Tapi Kin Lungo semakin bertempur merasa semakin terperanjat, Maka sambil menggigit giginya dia sudah bersedia untuk melancarkan serangan sepenuh tenaga Untuk memperoleh kemenangan terakhir. Para hadirin di dalam ruangan itu tidak mengetahui bahwa Li Xiao Hiong sudah mencapai puncak kehebatannya, Dan mereka hanya merasakan teriakan-teriakan Kin Lungo semakin kerap dan nyaring, Hingga diam-diam mereka turut khawatir atas keselamatannya diri Li Xiao Hiong. Cek yang toti yang bersama Kou Mtaisu jadi saling berpandangan saking herannya, Mereka tidak sangka bahwa sejak berpisahan beberapa bulan saja lamanya, Tenaga dalam pemuda kita sudah maju sedemikian pesat dan hebatnya, Hingga mereka berbalik mengharapkan agar dia memperoleh kemenangan, Tapi mereka sama khawatirnya terhadap buntut dari kemenangannya itu maka diam-diam hati mereka dirasakan berkebat-kebit. Dengan cepatnya ratusan jurus sudah berlalu, dalam mana permainan pedangnya Li Xiao Hiong sudah dapat mengendalikan tali lemas Kin Lungo. Untuk memperoleh kemenangan dengan cepat memang tidak mudah, Tapi ia yakin bahwa akhirnya toh kemenangan pasti diperoleh olehnya, Hingga diam-diam dia berpikir dengan penuh kegembiraan dan berkata pada dirinya sendiri, Bila, bukannya pertempuran yang dasyat ini, mana dapat aku menciptakan dan menggabungkan tiga ilmu itu secara berhasil dengan gemilang? Tidak peduli sudah ratusan tipu-tipu yang aneh yang dilancarkan oleh Kin Lungo, Tapi tetap saja pemuda kita tidak menjadi jatuh di bawah angin, Hal mana barulah diinsyafi oleh para hadirin di situ bahwa kepandaian Li Xiao Hiong sesungguhnya sangat lihai sekali. Perlahan-lahan bersamaan dengan lewatnya waktu pertempuran dasyat itu, Li Xiao Hiong pun dapat memecahkan rahasia kelemahan lawannya, Karena dia melihat bahwa serangan-serangan yang dilancarkan oleh lawannya itu kebanyakan melalui tubuh bagian atasnya saja, Sedangkan bagian bawahnya jarang digunakan, Hingga hatinya tergerak dan lalu berpikir, Benar, seluruh kepandaian yang dimiliki oleh Kin Lungo ini, Kelemahannya terletak di bagian sebelah bawahnya, Sedangkan pergerakan Kit Mo Sin Pongku sudah terhebat dan sempurna, Hingga ini tepat sekali untuk melayani dan memecahkan kelemahannya ini. Pada saat itu dah menyerang dengan jurus Hang Seng Put Sip, Gerak tidak putus-putusnya, Jurus mana adalah jurus terhebat dari pelajaran Tai Yan Sip Sik. Tapi di samping itu, Li Xiao Hiong lalu menekuk kakinya, Dan dengan badanan separuh dibungkukan, Dia menyerang bagian bawah Kin Lungo, Dan dengan serangan yang diubah ini, Tenaganya telah bertambah hebat, Sehingga ia dapat memaksa Kin Lungo mundur sampai tiga langkah jauhnya. Li Xiao Hiong baru saja ingin mengubah serangannya Yang berjurus Hang Seng Put Sip ini, Ketika dengan sekonyong-konyong dia teringat akan pelajaran Yang baru saja dia pelajari tadi dari penghoan Siang Jin, Hingga hatinya menjadi sangat kegembira sekali, Dan diam-diam dia. Berkata, Sungguh jitu dan hebat sekali, Karena dengan lantas penghoan Siang Jin Sudah dapat memecahkan kelemahannya Kin Lungo ini, Dan berbareng dengan itu, Barulah dia ajarkan ilmunya itu kepadaku, Maka seranganku sekali ini pasti ia sukar sekali untuk dapat menghindarkannya. Begitulah dengan hati gembira Siang Hiong tiba-tiba memperlambat serangannya, Sehingga memberi kesempatan untuk Kin Lungo menyerang dengan ganasnya, Dengan mana lagi-lagi dia berhasil menggulung sebagian besar bajunya Li Xiao Hiong, Tapi pemuda kita buru-buru bentangkan Kit Mo Sin Pou untuk mengelitkan serangan lawannya. Para hadirin yang melihat Li Xiao Hiong menderita kerugian ini, Muka mereka menunjukkan perasaan takut dan cemas atas diri pemuda kita, Tapi mereka tidak habis berpikir, Mengapa orang tua itu malahan tinggal tersenyum-senyum saja dengan tenangnya sambil menggendong kedua tangannya, Padahal mereka tidak mengetahui, Bahwa penghoan Siang Jin diam-diam dia memuji pada muridnya yang sudah berhasil menerima pelajarannya dengan sempurna. Dengan tangan kiri Li Xiao Hiong lalu melancarkan serangannya, Sedang tusukan pedangnya sekali ini mengancam jalan darah Kiai Bun Hiat atas diri lawannya. Beruang ulang sehingga tiga kali, Li Xiao Hiong menggunakan seluruh kepandayan yang beraneka macam dan sangat hebat itu, Sehingga lawannya tidak terasa lagi menjadi terkejut bukan buatan.